Kalang! 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 Ada apa, Pak? 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 Ini di rumah saya di dalam, ada di dalam. Iya, tadi ke masuk ke dalam itu. Ini sering sekali gak dibobengnya, Pak? Aduh, woy, 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 woy! Woy! Kalau aku ini, Pak! Ambil, Pak! Pak, ambil, Pak! Kayu, Pak! Kayu, kayu, kayu! Kemana ini? Mukul! Mukul! Pak, kenapa? Iyih! Iyih! Omoh-omoh! Boleh buang sekali! Terpaksa! 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 Baru datang dari warung. Eh, ada begini ada dari sana. Dari dalam rumah? Dari dalam rumah ini, Bu! Tumpah! Nanti, nanti lagi, nanti lagi! Ngeri! lihat jamuk bunyit asam ini untuk mengobati setruk yang kedua untuk pengobatan batuk menahun dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri yang keempat untuk mengobati lumpuh total yang kelima untuk mengobati kencing manis dan yang keenam untuk mengobati ambeyan yang ketujuh untuk mengobati lambung yang kedelapan untuk mengobati usus buntu dan untuk mengobati jantung dan disini juga bisa untuk mengobati paru-paru dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun yang kesepuluh untuk mengobati rematik untuk mengobati urap saraf kecepit dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa dan yang ketiga belas untuk mengobati gula darah untuk mengobati telinga kurang pendengaran dan yang kelima belas untuk mengobati terkena gangguan sihir dan disini juga kami menyediakan madu rukiah madu ini sudah di asma dan sudah di rukiah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit harga murah meriah 100 ribu rupiah insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini anda pada epokan laduni yang guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal diantaranya jamu rupiah madu rupiah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit anda baik medis maupun non medis disini kami selaku pihak JNE yang membantu mengirimkan mendetribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari pada epokan laduni iang guru bagi yang mau pesan dan order silahkan bisa menghubungi nomor WA kak iang guru ofisial pengiriman produk pada epokan laduni iang guru mengirim ke berbagai wilayah diantaranya ada yang ke jawa ada yang ke kalimantan ada yang ke sulawesi dan juga ke luar negeri ada yang ke hongkong ada yang ke taiwan ada yang ke saudi ada yang ke singapura ke berbagai seluruh wilayah dan ke berbagai seluruh penjuru dunia kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE baik di dalam negeri maupun luar negeri wah gimana itu masuk rumah di rumah ada uangnya di dalam ada itu mana ada ada asal mana 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 ada 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 uangnya bu saya saya itu saya itu bu 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 salah satu dari kamu yang penting ibu nggak apa-apa ya Bu ya ini suami-suami enggak ada Pak saya kerja-kerja mana ini ini sering-sering babeng ngepet ini itu mampusin aja bang coba kayu-kayu-kayu tuh bener masih ada tuh oh kemarin ah mana itu koma kemarin babu jadi-jadian ini soalnya setiap ada dia ini uang nggak ada selalu nggak ada ya bener itu bang bener bang apa bang terpon itu apa menerima Allah Assalamualaikum iya pemenel dimana pemenel ke sini oh iya 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 tunggu ya tunggu apa-apa cepat-cepat di sini ya iya darurat sekalian darurat ya terima kasih ini ini tapi agak jauh tetapi ini babinya ada bang iyakan tak mau umur mu kemana lagi Andai Hai baik-baik saja bahwa masih ke dalam bahwa kamu tunggu di sana di sana, jalan keluar, ke bugin aja kenapa ya ada ga? ada ga? ga ada lagi pak kepala saya bencet nih ya ga ada lagi lagi parah 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 ga ada semua bang oh say awas kemarin awas kemarin awas 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 bang awas 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 wuuh awas Hai Oh 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 Masuk lagi ya Oh Kenapa sih sering banget itu Masuk ke rumah terus ke rumah terus Teri saya masuknya juga Oh Oh Coba telepon lagi Bama yang masih dimana kita coba Oh 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 Kedalam lagi Halo Lagi ya Terselah baret-baret diri Coba telepon aja si Bamennya Lalu Coba Bang Aduh Coba-coba bang telepon lagi Tadi masuk lagi ya Tadi masuk lagi ya Halo Ya Halo Bamennya Halo Lagi perjalan dia ya Cunggu ya Sistirah ya Bahaya ini ya Bamennya Caya pak aku tadi kuatnya lagi dalamnya bendarat ya Bapak saya takut saya takut Tunggu aja pemilik saya takut tadi alhamdulillah sekali alhamdulillah lagi itu di sebelah mana Astagfirullahaladzim berterjadi lagi dimana bu itu ada babi ngepet mau saya mau masuk siang-siang Iya tadi masaknya dari samping rumah dia mau mana-mana coba mana-mana-mana sini mungkin bah nggak tahu tidak ada ini kok tidak bisa hilang coba kameramen sini kamar men aduh coba disitu sorot kedalam ada nggak kosong ya tiba-tiba hilang tadi gimana coba ini sih ada nggak kameramen tadi di pukul sama ini kameramen sini kosong ya hilang sampai sahabat Aduh terus kehilangan uang berapa saya nggak ada sisa sama sekali setiap datang saya dengan abah menel tiba-tiba babinya hilang ya ini beneran siang-siang ini ada bibi ngepet itu gimana saya ceritanya tadi gimana tadi abis dari pasar pulang masuk ke rumah eh ada babinya peta di samping rumah mau masuk sini Oh ini dan saya mak itu manggil bapak-bapak di sana eh sudah masuk ke dalam tadinya di luar masih datang di luar suami ibu kemana oleh kerja terus pas ibu lari minta tolong bapak-bapak ini udah di dalam tapi tadi cari ada nggak nggak ada tadi ada sebelum saya menelpon abah menel sama kagian guru itu masih ada di sini bener bu tadi ada ibu melihat berarti ini sempat kejadiannya seperti di tempat ibu warung itu ya yang tadi siang itu meneng ya Iya sama aduh pas saya dateng dengan kagian hilang itu hilang aduh kenapa ini ya gimana nih kagiannya jadi meresahkan ini di kampung ini tadi katanya kata ibu ini ilang uang ilang berapa uangnya nggak ada sisa itu habis semuanya berapa bu ada ada berapa di sini ke disipunya di duduk atas kulkas dia coba hilang semua aduh ada berapa juta itu hilangnya bu tiga juta ya Astagfirullahaladzim Masya Allah itu tadinya uangnya mau dipakai untuk kebutuhan apa bu oh gitu bu ya ya coba nanti-nanti saya akan bantu bu ya untuk cara menarik uangnya lagi bu ya mudah-mudahan dengan izin Allah uang ibu bisa kembali ya Bu ya nanti saya cek dulu itu Insya Allah lah mudah-mudahan kita doakan bah menel ya coba lihat bu ini kosong ya kalau nggak ada duitnya ya sahabat-sahabat ya dibuka dulu ini habis semuanya kosong ada berapa juta yang hilang ini sekitar tiga jutaan tiga juta ya Masya Allah terjadinya ini berarti setiap saya ke sini itu hilang ya nggak ada ya Masya Allah mungkin dia merasakan energi yang gimana jadi hilang memang babi ngepes itu ketika merasakan energi ada yang lebih tinggi tinggi biasanya menghilang takut dia takut kenapa ini kenapa ini kenapa kamu tadi diserang terus gimana ya nggak apa-apa Alhamdulillah oh gitu ya cuma mandi keringet doang nih ditarik-tarik gitu ya ini tadi juga ditarik ini yaudah coba kita dohirkan lagi kalau memang uang ibu hilang secara goib dengan babi ngepet mudah-mudahan kita berdoa ya bah menel kita wujudkan mudah-mudahan uang ibu bisa kembali ya mudah-mudahan ibu masih ada rezekinya ya Insya Allah berapa juta tadi bu sekitar 3 juta 3 juta ya paling nggak seberapanya yang bisa dikembalikan iya mudah-mudahan disini nggak bisa semua soalnya kan kan juga ini ya coba bah menel gimana itu urusan kaya kalau penarikan-penarikan masalah goib itu kayaan ahlinya saya bukan ahli bah cuma disini kita berdoa aja bersyariat ada pun berhasil ya kehendak Allah tidak berhasil ya itu sudah kehendak Allah mungkin belum rezekinya bu ya Insya Allah ada air nggak air putih air putih coba ya tenang insya Allah akan coba membantu untuk ibu siapa namanya bu tadi ibu siapa namanya bu sofi ibu sofi ibu sofi ya yaudah ibu sofi bisa ya dengan meminta syaratnya cukup seperti ini saja coba kita panggil lagi kalau memang uang ibu hilang dengan secara goib diambil oleh babi ngepet mudah-mudahan kangen guru bisa untuk mewujudkan lagi disini ya audzubillahimina syaitanurrojim bismillahurrahmanurrahim asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammada rasulullah allahumma sali an la sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah dengan izinmu dengan ridamu ya Allah uang ibu sofi bila mana uang ibu sofi ini diambil oleh babi ngepet secara goib aku mohon kepadamu ya Allah kembalikanlah dengan secara nyata kembalikanlah dengan secara dohir audzubillahimina syaitanurrojim bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya rasulullah ya sayyidina syah muhidin abdul qadir jelani wakil kesyatu wali Allah pangeran pengampun cianjur kalau nyunakan ya Allah datang pangjengan datang pangjengan nyunakan ya Allah semoga uang ibu sofi ini kembali lagi bila mana diambil oleh sesosok mahluk astral seperti babi ngepet Allahumma sali ala syahidina muhammadin al-fatih nasurumin allahu wafatunggarib ya latifu ya khabiru ya fatahu ya batinkun fayakun ya Allah kum mohon karomah-karomah dari para wali-wali Allah wali songokun fayakun bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Allah wakbar ini sepertinya ini coba ya kita ambil benerlah uang ibu hilang ya sahabat-sahabat ya ini sudah kembali lihat alhamdulillah kita ambil ya sahabat-sahabat ya uangnya alhamdulillah punya ibu bisa kembali lagi tenang aja bu ini ada berapa bu 3 jutaan bu ya insya Allah ini tunggu aja PRT ini bapak-bapak ya saksikan aja ini ya ini uangnya sebenarnya hilang secara goib itu begini ya jadi ada sendiri ya seperti itu sahabat-sahabat ya bisa kembali lagi sahabat-sahabat alhamdulillah uang ibu sofi bisa kembali lagi seperti semula ya astagfirullahaladzim alhamdulillah ya masih banyak sekali disini sisanya sahabat-sahabat ya jadi ibu sofi nanti uangnya banyak saja ibu sofi ini berdoa kepada Allah ya biar supaya uang ibu sofi tidak bisa hilang lagi banyak saja berzikir kepada Allah banyak bersolawat ya maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya pencurian seperti tuyul ya babi ngepet ya banyak saja ibadah kepada Allah supaya diri kita dihindarkan dari segala penyakit-penyakit seperti ini ya intinya gitu insya Allah jadi gimana ini kronologinya bapak-bapak jadi kayak gini tadi saya kan di jalan Pak ya sama ini ini tiba-tiba minta tolong 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 kata saya ada apa bu ada bambi ngepet di rumah saya setelah disamparkan benar-benar ada bambi ngepet itu masuk ke dalam rumahnya setelah saya mau ngusir semua ini ya tiba-tiba bambi ngepet juga menyerang pak menyerang ya gitu iyan Pak Menel terima kasih sekali Pak Menel tidak ada emang capek-capeknya untuk menolong kami ya Pak Menel sama Kangian Guru ya Pak telepon aja langsung ke Kangian Guru atau ke saya saya segera datang ya terima kasih di tempat beberapa tempat juga ada kejadian beberapa warga yang dimasukin oh bukan disini doang iya bukan disini aja yang dimasukin oleh babi ngepet berarti kita atur strategi nih Pak kita atur strategi ya terus aja kita pancing-pancing nanti kan kalau orang yang sudah didatangin dengan kita biasanya gak bakal didatangin lagi ya kemanyakan buat ibu-ibu buat bapak-bapak dan buat para sahabat semuanya jangan lupa ya perbanyak istighfar ya mungkin kita itu didatangin seperti ini sebagai bala atau pengingat supaya kita itu lebih ingat lagi kepada Allah SWT agar memperbaiki sholat lima wakunya sholat malamnya dan jangan lupa juga bersodakok kepada anak yatim dan piatu bersodakok itu adalah menolak bala dan ini pun termasuk juga menolak bala gitu ya persahabat ya buat para sahabat semuanya mudah-mudahan kalau kita sering sholat lima waktu sholat malam dan sering bersodakok insya Allah yang namanya bala santet dan sebagian atau babi ngepet itu terhindar dari musibah-musibah yang aneh-aneh karena sodakok itu sebagai tolak bala mudah-mudahan saya atas nama Abah Manel dan Kang Ian Guru bisa memberikan edukasi yang bermanfaat buat ibu buat saya sendiri buat Kang Ian dan buat bapak-bapak dan buat para sahabat semuanya jangan lupa perbaiki sholat perbanyak istighfar karena setiap manusia itu tepatnya salah dan dosa maka dari itu perbanyak istighfar jangan lupa perbaiki sholat jangan lupa sodakok supaya sholat Anda tidak mendustakan agama insya Allah ya ibu ya kalau sudah sholat insya Allah yang namanya penyakit-penyakit atau yang namanya babingnya pedas sebagainya itu akan terhindar jadi sholat sholat dan bersodakok kalau sholat tidak bersodakok sama saja mendustakan agama itu ya ini saya minum airnya ya silahkan ini nanti buat ibu lagi ibu ya nanti mudah-mudahan bisa berkah ini kuasa Allah kita hanya bisa bersareat terima kasih sekali ke Abah Manel yang selalu bersemangat untuk memusnahkan atau membasmi yang kayak gini ini sholat terima kasih jadi intinya kalau ada apa-apa segera telpon kami Allah kami sedang mengatur strategi yang sangat bagus untuk menghancurkan babing epet itu karena kan setiap kita datang babing epet itu hilang ya betul sekali terus gimana yaudah kita tutup aja dulu nanti nanti Bapak dan ini dipato aja di kampung ini memang saya juga dengarnya dari kampung ini lah masih satu kampung gico masih satu kejamatan nanti kalau ada apa-apa langsung soalnya kalau saya disini tuh gak ada sering saya tuh keliling sama Kang Ian tapi gak ada kejadian seperti ini tapi ketika kita gak ada dengan Kang Ian itu ada ada kadang gitu makanya mungkin itu yang namanya ilmu hitam ketika merasakan energi-energi ilmu putih itu biasanya dia itu menghilang luntur dan sebagainya tahu apesnya gitu jadi gimana Kang Ian ditutup aja dulu ya kita juga takut ada undangan lagi Kang Ian juga mau ngobatin orang yang kena santet jadi kita pamit dulu ya ibu bapak ya karena Kang Ian sudah ditelepon-telepon dengan orang yang kena santet mau diobatin dengan Kang Ian guru ya makasih ya semuanya ya pamit dulu ya ya udah ditutup aja dulu nih ditutup ya udah ya